Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Upah untuk pengolahan najis Bukan akat jual beli Jadi disini Keuntungan penjualannya haram Bayar ijarah Karena langsung dari pengolah tinja Jangan lupa like, share, dan subscribe Apabila seekor tikus mati Ini minyak ya Ini minyak samin, buku Nah jatuhlah bangkai tikus Bangkai tikus masuk Maka kata Nabi SAW Jatuh di titik ini Maka tikusnya dibuang Maka tikusnya dibuang Dan juga yang ada di sekelilingnya Yang kena saja Yang kena juga dibuang Namun kalau ini cair Bercampur kan berarti Kalau minyaknya itu cair Bangkai tikus masuk Maka tinggalkan semua Maka tinggalkan semua Terus dari hadis di atas Dari hadis di atas Dapat dipahami Bahwa haram hukumnya Mendekati minyak cair Yang bercampur najis Dan perbuatan menjual minyak Yang bercampur najis Berarti mendekatinya Dan hukumnya jelas haram Begitu juga hukum menjual pupuk Yang merupakan campuran najis Atau tinja Dan jerami yang tidak dapat Dipisahkan lagi Antara najis dan jerami Namun jika dapat dipisahkan Antara jerami dan najis Maka wajib dipisahkan Sehingga boleh menjual jerami Tetapi haram menjual najis Nah kalau bisa dipisah Berarti nanti jeraminya boleh dijual Yang najis tetap tidak boleh dijual Ya terus Bentuk-bentuk najis Yang haram diperjual belikan Ya bentuk-bentuk najis Yang haram diperjual belikan Nah jadi Kesimpulannya untuk mengolah Najis tadi Biaya Biaya mengolahnya Boleh kita ganti Tetapi untuk najisnya Tidak boleh dijual Beda ya Biaya mengolahnya Boleh diganti Tapi biaya Untuk beli najisnya Tetap haram Biaya mengolahnya Masuk akad ijarah Membayar jasa Terus tadi Yang bahasan terakhir Ada jerami Itu Diaduk dengan Najis Yaitu Jadikan pupuk tinja Maka asalnya tetap haram juga Karena sudah dicampur Sama seperti tadi Tikus Bangkai Jatuh di minyak Yang cair Sampai jumpa di minyak